Cukuplah main extra forwarding jangkrik walaupun dengan porsi yang tinggi di hari H1 ya Cuman di hari H kita buat normal seperti sebelumnya di harian Biasanya tidak akan ada problem yang fatal untuk burung tipe kal yang seperti ini teman-teman Semisal main 20-20 di hari H1 Biasanya tampilannya akan tetap maksimal Burungnya lebih ngotot, powernya makin keluar Dan lain sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel ADJ teman-teman Jangan lupa teman-teman yang baru menemukan video ini Dan baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini Agar semakin berkembang teman-teman Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang karakter burung cendet Tipikal panas birahi dalam teman-teman Seperti burung ini hariannya mudah gacor tanpa henti Jika kita biarkan abrak terlalu lama emosinya akan naik Tapi tidak ada problem nyerang teman-teman Paling-paling hanya akan ngetemp tapi tetap keluar gaya dan tidak di lapangan Atau di kantangan teman-teman Seperti ya teman-teman biasanya mengatakan bahwa cendet lipsing Hanya keluar gayanya saja Seperti itu teman-teman Kita tegaskan bahwa kita membahas problem yang terjadi di gantangan Ya Problem lainnya yaitu susah bongkar lagu tojolan atau tembakan Biasanya hanya keluar rol-rolnya saja Tidak keluar lagu andalannya Nah katanya teman-teman seperti itu Ya lebih tepatnya seperti itu Kenapa kita sebut cendet tipe panas birahi dalam Karena cendet ini mengalami kurang nekan Jika main ef dikit dan akan penting saat kita paksa main pakai keruto teman-teman Sudah pastinya teman-teman tahu ya Bahwa keruto mengandung lemak yang sangat tinggi Mudah menaikkan birahi teman-teman Sudah banyak yang tahu Pastinya bagi para pemain cendet ya Biasanya teman-teman untuk extraverding keruto ini Digunakan hanya saat burung macet bunyi ya Butuh menaikkan birahinya Biasanya sering seperti itu Ya meskipun sebagian ada juga burung cendet Yang baru main enak jika ada extraverding kerutunya Tapi kebanyakan dengan catatan secukupnya saja Tanpa berlebih-lebihan Apapun jika berlebih-lebihan Tidak akan bagus hasilnya teman-teman Bagaimana kita bisa mengetahui kalau burung ini tipe panas birahi dalam Kalau saya pribadi melihat dari pola hariannya Saat di pemberian extraverding Biasanya saat pemberian extraverding Tendet yang tipe seperti ini Pola makannya sangat lahap Meskipun kita main F tinggi Misal kita kasih 10 pagi 10 sore Total berarti harian 20 teman-teman Tidak akan ada sisa sama sekali Biasanya burung yang seperti ini Gaya makannya pegang jangkrik Mudah nelanya langsung ngelep ya Langsung hap katanya teman-teman Tidak dibuat main-main Tidak seperti cendet tipe panas birahi dangkal Seringan kita temui cendet yang hanya Kita kasih extraverding sedikit Sudah dibuat main-main Terkadang selalu ada sisa Meskipun kita maka extraverding sedikit Tapi Biasanya burung yang seperti ini Gacor sekali teman-teman Dan mudah birahinya Dengar suara burung cendet lain Biasanya akan emosi Langsung birahi langsung berkicau teman-teman Untuk mengetahui bahwa cendet tipe panas Biasanya kita lihat Saat proses penjemuran Jemur sedikit Kisaran 30 atau 20 menit Sudah mangap Yang seharusnya burung tipe panas ini Tidak suka extraverding tinggi Biasanya hanya main standar Misal 44, 55 dan seterusnya Keuntungan besarnya Untuk burung tipikal birahi dalam ini Tidak mudah on birahinya Kalau hanya dengar suara burung sejenis Burung tipikal seperti ini Butuh melihat lawan Untuk mau bertarung Jadi Kita bisa Jadikan satu ruangan Saat istirahat di dalam rumah Kita bisa kumpulkan dengan burung-burung sejenis Dan saat di lapangan pun Burung tipikal seperti ini Tidak perlu cari tempat yang sepi Enak kan? Ciri-ciri lain burung cendet Di pekal birahi dalam Saat diberi extraverding sedikit Bulu seperti mengembang Dan kelihatan lemas Saat kita sudah beri extraverding banyak Baru Mau Sinset badannya Dan mau bunyi Lebih gajor dan biasanya Untuk pantangan terbesar Menurut saya pribadi Cendet yang seperti ini Hindari pemberian kurutus saja Cukup main extraverding Jangkrik dengan porsi yang tinggi Tidak masalah 10-10 Ya bisa 12-12 Cukuplah main extraverding jangkrik Walaupun dengan porsi yang tinggi Di hari H1 Cuma di hari H kita buat normal Seperti Sebelumnya di haria Biasanya tidak akan ada problem yang fatal Untuk burung tipikal yang seperti ini Teman-teman Semisal main 20-20 di hari H1 Biasanya tampilannya akan tetap maksimal Burungnya lebih ngotot Powernya makin keluar Dan lain sebagainya Semisal main 20-20 di hari H1 Biasanya tampilannya akan lebih tetap maksimal Burungnya lebih ngotot Powernya makin keluar Dan burung lebih maksimal Dengan catatan Tanpa ada pemberian keruto Dan ulat Hongkong Sebenarnya ulat Hongkong tetap kita butuhkan di lapangannya Cuma kita harus melihat cuaca Jika sekiranya cuaca mendung Hujan dan lain sebagainya Kita tetap butuh Untuk pemberian ulat Hongkong Jadi kita harus menyesuaikan juga Karena ulat Hongkong ini Memang mudah me-onkan birahi Menurut saya Dan juga mudah me-onkan emosi teman-teman Dan bersifat panas juga Menurut saya pribadi teman-teman Mungkin ada masukan Teman-teman yang memiliki pengalaman yang lain Tentang pemberian ulat Hongkong Silahkan komen Yang baik-baik Jika keliru Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Cukup sekian video kali ini Kami tegaskan sekali lagi Bahwa kita disini tidak menggurui Kita hanya berbagi pengalaman ke teman-teman Pelajaran saat ini bagi saya pribadi Burung tidak akan nampil maksimal Saat di lapangan Kalau kita hanya kunci settingannya Di hari khas saja Jangan bicara settingan dulu Perbaiki pola rawatan burung Istirahat burung Kemauan burung Baru kita bicara settingan Jika bermanfaat Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe Dan komen Jika ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tekan tombol like Jangan lupa tekan tombol like